Setelah 2 tahun tertundanya keberangkatan calon jama'ah haji yang diakibatkan pandemi COVID-19, di tahun 2022 kembali dibuka kuota jama'ah haji. Namun kuota ini dibatasi dengan usia maksimal 65 tahun ke bawah. Di atas 65 tahun, calon jama'ah haji terpaksa tidak diberangkatkan karena terbentur dengan aturan di Arab Saudi. Calon jama'ah haji asal Sarolangun mendapat kuota sebanyak 115 calon jama'ah haji dan 21 cadangan yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah dalam musim haji tahun 2022. Dibukanya kembali calon jama'ah haji setelah adanya komunikasi Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Arab Saudi setelah 2 tahun sebelumnya calon jama'ah haji ditunda akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Muhammad Syatar, Kepala Kementerian Agama Sarolangun menjelaskan semua persyaratan keberangkatan calon jama'ah haji asal Indonesia telah disiapkan. Namun untuk kuota calon jama'ah haji asal Sarolangun yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci mendapat 115 calon jama'ah haji dan ditambah 21 calon jama'ah cadangan. Dijelaskan Syatar, calon jama'ah haji tahun ini dibatasi usia, yang boleh diberangkatkan usia maksimal 65 tahun. Sementara di atas 65 tahun tidak bisa diberangkatkan karena terbentur dengan aturan yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi. Syatar mengimbau kepada calon jama'ah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci di tahun ini agar mempersiapkan diri untuk musim haji di Tanah Suci Mekah. Untuk pemerangkatan jama'ah cadangan haji yang tertunda selama dua tahun ini 2020-2021 dan insya Allah di tahun 2022 ini akan ada keberangkatan. dan kita sudah dari kemarin sudah mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan, ada rekomendasi untuk pengurusan paspor dan perseratan-perseratan lainnya untuk keberangkatan jama'ah cadangan haji. Saudi tahun ini dibatasi usia, usia dibatasi maksimal 65 tahun, artinya yang lewat dari 65 tahun untuk tahun ini kemungkinan tidak bisa diberangkatkan ke jaring 115 orang yang bisa diberangkatkan dan tambah dengan kuota cadangan sebanyak 21 orang. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan